selamat datang di channel youtube saya halo teman teman kembali lagi bersama saya yeni aylah kali ini kita akan membuat resep kue ulat bentuknya sama kan kayak ulat bayam bikinnya gampang banget nah jadinya seperti ini ya teman teman persis banget kan kayak ulat bayam ini rasanya juga enak cuma bentuknya aja ya yang bikin geli mari kita lihat cara membuatnya berikut bahan bahannya untuk bahan lengkapnya ada di deskripsi box ada gula halus susu kental manis tepung terigu secukupnya cukup cip untuk bagian kepalanya ulat ada margarin ada pasta pandan untuk pewarnanya nanti dan ada sisir juga untuk membentuk kue ulatnya kita lihat cara pembuatannya yang pertama kita masukkan margarin kita bersihkan dulu ya sampai semuanya bersih setelah margarin kita masukkan gula halus dan susu kental manis untuk gula halusnya bisa diganti dengan gula pasir takarannya sama kok buat kalian yang gak punya gula halus jadi bisa banget bikin cuma diganti dengan gula pasir nah kemudian kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai semuanya tercampur dan gak ada yang bergerindil kalau sudah semuanya tercampur dan tidak bergerindil kita bisa naikkan speednya kita mixer hingga semuanya lembut setelah margarin gula halus dan susu kental manis tercampur rata kemudian kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit kalau ini aku masukkan setengahnya dulu kemudian aku mixer bisa juga menggunakan sepatula atau langsung menggunakan tangan yang bersih nah kemudian kita masukkan setengahnya lagi seperti ini kita aduk dengan sepatula kemudian kita campur kita uleni menggunakan tangan pastikan tangan kalian sudah bersih ya sudah cuci tangan kemudian kita uleni seperti ini sampai semuanya tercampur rata dan kalis yang dimaksud kalis adonannya tuh udah gak nempel di tangan nah seperti ini kita uleni terus hingga kalis setelah adonan kalis seperti ini kemudian kita tambahkan pasta pandan secukupnya secukupnya kemudian kita campur untuk pasta pandannya kita kira-kira aja ya sesuai warnanya ulat kayak gitu kalau mau ingin lebih hijau tua kita tambahin lagi ya nah setelah semuanya tercampur rata seperti ini kita bisa mulai mencetak pastikan sisirnya masih baru ya jangan sisir bekas takutnya ada kutunya hehehe nah kemudian kita pulung kita ambil sedikit seperti ini lalu kita gulung-gulungkan kita bentuk bulatan lalu kita pipihkan nah seperti ini lalu kemudian kita gulingkan ke sisir nah seperti ini kita lakukan pelan-pelan dan agak ditekan setelah seperti ini baru kemudian kita tambahkan cukup chip untuk kepalanya nah seperti ini kemudian kita taruh loyang yang udah diolesi dengan mentega seperti ini nah setelah selesai mencetak seperti ini kita kita taruh di loyang yang udah diolesin dengan margarin waktu naruh uletnya di loyang kita agak bengkokkan sedikit ya jadi biar kayak ulet beneran gitu hehehe kemudian kita panggang kita panggang menggunakan api kecil pastikan ovennya udah dipanasin dulu selama 10 menit nanti kita panggang selama kurang lebih 45 menit kita ganti loyangnya yang atas ke bawah yang bawah ke atas seperti biasanya ya ini tuh dijamin pasti bakalan sukses anti gagal kemudian kita tutup dan kita panggang nah api kecil seperti ini nah setelah 20 menit kita pindahkan loyang yang di atas nanti pindah ke bawah yang bawah nanti pindah ke atas kita sesuaiin aja ya kita pindah-pindahkan kayak gitu 20 menit kita pindahkan nanti 20 menit kita pindahkan nah seperti ini untuk naruhnya atas bawahnya kalian bisa kira-kira sendiri oke setelah 45 menit kita bisa angkat kuenya ini tuh udah matang sempurna cuman karena masih panas dia kelihatannya lembek tapi nanti kuenya pasti keras kok kalau udah dingin renyah banget manisnya pas rasanya juga enak untuk yang pobias sama ulet ya jangan makan kue ulet ini ya nanti kalian bisa merinding jadinya seperti ini sama persis kan kayak ulet tada kue ulet udah jadi happy cooking and thanks for watching see you bye 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 bye